Intro Indah bencana-Mu Tuhan Di dalam hidup-Mu Walau ku tak tahu Dan ku tak mengerti Semua jalan-Mu Intro Ku tak tahu Tuhan Peran ku rasakan Hati menerita Dan ku tak berdaya Menghadapi semua Tapi ku mengerti Sekarang Kau tolong padaku Kini ku melihat Dan ku merasakan Indah bencana-Mu Intro Tapi ku mengerti Sekarang Kau tolong padaku Kini ku melihat Dan ku merasakan Indah bencana-Mu Jowang 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 Sakon Juru ku tak tahu Tuhan Peran ku rasakan Hati menderita Dan ku tak berdaya Menghadapi semua Tapi ku berganti sekarang Kau tolong padaku Kini ku melihat Dan ku merasakan Indah rencanamu Tapi ku berganti Sekarang Kau tolong padaku Kini ku melihat Dan ku merasakan Indah rencanamu Tapi ku merasakan Sekarang Sekarang Kau tolong padaku Kau tolong padaku Dan ku merasakan Indah rencanamu Selamat pagi Selamat pagi Salam damai sejahtera Dan suka cita selalu Untuk kita seluruh pendengar setia Renungan sabda pagi Dimanapun kita berada Sebelum kita Sebelum kita mengawali Segala aktivitas Pekerjaan kita Di sepanjang hari ini Mari kita Mendengarkan Firman Tuhan Yang menjadi kekuatan Dan menjadi suka cita Bagi kita Di dalam menjalani hari ini Untuk itu Mari kita bersatu Dalam doa Terpuji dan termulialah Namamu ya Tuhan Untuk segala kebaikan Dan kemurahanmu Yang tetap setia Menyertai dan menemani Kehidupan kami Bapak pada pagi hari ini Kami sungguh rindu Mendengarkan firmanmu Kiranya roh kudus Tuhan Memberikan hikmat Bagi kami Ini doakan Bapak Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Kami datang berdoa Dan bersyukur selalu Amin Firman Tuhan Yang menjerungan Sabda pagi kita Terambil dari Lukas 6 Ayat 44 Lukas 6 Ayat 44 Sebab setiap pohon Dikenal dari buahnya Karena dari semak duri Orang tidak memetik Buah arah Dan dari duri-duri Tidak memetik Buah anggur Surah saudari Yang terkasih Dalam Yesus Kristus Seorang pendeta Pernah mengunjungi Jemaatnya Di ladang jagungnya Pendeta itu Sungguh takjub Memuji pohon-pohon jagung Yang tumbuh Begitu subur Walau belum berbuah Mendengar pujian itu Jemaatnya berkata Belum tentu Pak Pendeta Pohon-pohon itu Memang terlihat subur Namun yang penting Kan buahnya Seminggu kemudian Ada kebaktian Kebangunan rohani Di desa itu Ratusan orang Sungguh takjub Mendengar kotbah Hamba Tuhan yang diundang Kotbah yang sungguh Luar biasa Puji Pak Pendeta Lagi-lagi Jemaatnya berkata Ya kotbahnya bagus Tapi yang pentingkan Buahnya Apakah semua orang itu Hatinya mau menerima Firman Bertumbuh dan berbuah Atau tidak Untuk menjelaskan Tentang mengenal Pohon dari buahnya Yesus membukanya Dengan perumpaman Tentang orang buta Menuntun orang buta Yesus pernah menyebut Bahwa mata adalah Pelita tubuh Mata menilai Segala sesuatu Apa yang kita lihat Dan bagaimana Cara kita melihat Akan mempengaruhi Hati dan seluruh hidup kita Jika mata kita benar Maka hati pun benar Jika hati benar Maka tindakannya pun Adalah kebenaran Karena itu Jika seseorang Tidak menunjukkan Buah-buah kebenaran Dalam tindakannya Sehari-hari Maka bisa disimpulkan Seperti apakah hatinya Jika kita ingin Menghasilkan buah-buah Yang baik Tentulah Diawal dengan Menanam pohon Yang berkualitas baik Membangun hati yang benar Maka buah-buah Yang dihasilkan Adalah kebenaran Yesus Kristus Adalah kebenaran Jika Yesus Benar-benar Bertata Dan firmanya Memimpin hati kita Maka ia pasti Memimpin Tindakan kita Kepada kebenaran Nyatalah bahwa Buah harus dimulai Dari pohonnya Yaitu hati kita Akhirnya Buah perbuatan Atau tindakan Yang kita perlihatkan Menunjukkan Siapakah yang Sesungguhnya Bertahta Dan memimpin Hati kita Amin Kita bersatu Di dalam doa Terima kasih ya Tuhan Untuk kebenaran Firmanmu Yang boleh Kami renungkan Di pagi hari ini Melalui kebenaran Firmanmu Kami diingatkan Bapak Agar iman kami Dapat bertumbuh Dan tidak hanya Bertumbuh Tetapi mampu Berbuah Dan dapat Menghasilkan Buah yang Begitu banyak Bapak Oleh karena itu Bapak Tuhan Berkati Kedupan kami Bapak Agar firmanmu Itu dapat Kami terapkan Di tengah-tengah Kedupan kami Sehari-hari Berkati Untuk seluruh Kegiatan Akibitas kami Di sepanjang hari ini Bapak Tuhan tetap Memberkati Berikan kesehatan Bagi seluruh Pendengar Sabda pagi Hari ini Berkati juga Untuk keluarga kami Berikan damai Sejahtera Tuhan Kiranya Ruh Kudus Tuhan Memenuhi Hati dan Pikiran kami Bapak Ini doa kami Bapak Ampunkan Segala dosa Pelengaran kami Sebab kami Datang Di dalam Nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami Amin Tuhan Berkati Firmannya Dan Memberkati Kita seluruh Mendengar Sabda pagi